Kita ke informasi yang pertama ada kereta China di IKN. Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa Sarana Autonomous Rail Transit atau ART telah siap diuji coba di Ibu Kota Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkereta Apian Kemenhub, Rizal Wasal di kawasan IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Guna mendukung uji coba ini, Rizal menyebut bahwa jajaran DJKA saat ini tengah melakukan pengujian internal pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia ART. Pengujian internal ini diharapkan dapat rampung pada 9 Agustus 2024. Uji coba akan dilakukan pada rute pendek atau loop kecil yang merupakan rute uji coba melingkar dari gedung Kemenko 3 menuju gedung Kemenko 2 dan kembali ke gedung Kemenko 3 di kawasan inti pusat pemerintahan. Rizal menjelaskan bahwa uji coba ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengoperasian ART pada upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Satuan Tugas Barang Impor Ilegal melakukan ekspose barang, bukti hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor di penimbunan Pabeanan, Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini. Zulhas membeberkan dari hasil pengawasan tersebut, Bares Krim Polri telah melakukan penindakan terhadap 1.883 balpres pakaian bekas impor. Kemudian Direkturat Jenderal Bea Cukai melalui kantor pelayanan utama Tanjung Priuk telah mengamankan 3.044 balpres pakaian bekas impor. DJ BC Cikarang mengamankan 695 produk jadi seperti karpet, handuk, dan lain sebagainya. 332 pak tekstil nylon, polister, sintetik leather, 371 alas kaki, 6.578 pis alat elektronik, serta 5.896 pis garmen pakaian jadi dan aksesoris. Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga telah mengamankan kain gulungan tekstil dan produk tekstil sebanyak 20.000 roll. Adapun dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar 46 miliar rupiah. Selanjutnya, barang-barang impor ilegal ini akan dimusnahkan. Adapun bila mana ditemukan barang-barang impor ilegal yang masuk ke dalam ranah tindak pidana. Maka itu akan diteruskan ke kepolisian dan kejaksaan agung. Kita ke informasi selanjutnya. KBRI DAKA mengkonfirmasi seorang warga negara Indonesia berinisial DU meninggal dunia di Jasor, Bangladesh akibat demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Senin kemarin dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI. DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempatnya menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. Adapun DU, baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis. Kemlu telah memberikan imbauan kepada para WNI di Bangladesh. Para WNI diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial, serta menghindari kerumunan masa dan lokasi demonstrasi. Para WNI juga diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI DAKA. Kita ke informasi yang terakhir dalam Top News. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut, Binsar Panjaitan, mengukapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Ini artinya Prabowo akan mengumumkan siapa saja sosok yang akan menjadi Menteri sehari setelah dia dilantik menjadi Presiden. Luhut mengaku diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk selalu berkoordinasi dengan Prabowo. Dengan begitu, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan tidak mulai dari nol. Luhut meminta semua pihak mendukung pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming ke depan. Luhut yakin pemerintahan Prabowo Gibran akan bisa lebih cepat dalam menjalankan program-programnya.